Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih setai di channel Tani Balap Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tutorial cara daru Jadi ini langkah pertama itu diganti singkalnya Singkalnya seperti ini Jadi ganti diletakkan di pematangan sawah Itu tujuannya untuk mengamankan singkal itu sendiri Dan langkah kedua itu pemasangan daru Atau jari-jari garu ini Ini nanti penggaruan ini tujuannya Untuk menjadikan lahan ini menjadi Layak untuk ditanami Jadi dari singkal-singkal ini Ditanami Di sistem garu Itu ada metode peletakan bambunya itu Untuk tahap awal itu Ditaruh di atas Ada juga Itu tujuannya Untuk mempermudah Kelembutan Bekas-bekas singkalan itu Jadi seperti itu Dan itu juga bisa digunakan untuk Berbijaan di saat pak tukang itu melakukan Penggaruan pada lahan seperti ini Jadi tujuannya untuk Bijaan Biar mengurangi rasa capek Daripada tukang itu sendiri Pada kesempatan ini pula Nanti Kita akan mereview Pola penggaruan Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin Pola penggaruan itu ada Metode dua Pertama itu di Singkal Atau di Digaru Maaf Digaru Dengan metode Langsung dari Samping Seperti ini Ya Dari sini Langsung Memotong Diambil Empat garu Langsung kembali Dari sisi Sini Langsung ke Sisi Sini Dari sisi Sana Menuju Sisi Sini Itu diambil Empat garu Dan berputar selanjutnya Nanti kita lihat Cara pak tukang ini Cara Penggaruannya Ya Itu apakah Menggunakan Metode Yang saya jelaskan Tadi Atau Metode yang lain Kalau melihat Ini Itu Metodenya Itu Penggaruannya Dari Arah Pinggir Dahulu Jadi Pelaktor itu Dilingkarkan Atau berputar Mulai dari Sisi Terpinggir Lahan Kesawan itu Memutar Sampai Sampai Sisi Sisi Tengah Seperti yang saya katakan Tadi Ini untuk Pejakan Pekerja dalam Mengerjakan Penggaruan ini Mungkin Mungkin Itu yang Saya jelaskan Terkait Penggaruan Dengan Metode Dari Pinggir Untuk selanjutnya Nanti Langkah Selanjutnya Itu Pemotongan Dua kali Jadi Garu Awalnya Dari Samping Dari Terpinggir Itu Berputar Berputar Sampai 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 Tengah Sini Baru Dipotong Seperti yang Saya sampai Terlaki Dari Sini Dipotong Kesini Ya Nanti Diambil Satu Garu Sampai Tiga Garu Terus Dilanjutkan Ke Arah Sana Seperti Itu Dan Selanjutnya Sampai Bekas Singkalan Itu Menjadi Lembut Sehingga Layak Untuk Diadakan Finishing Atau Perataan Dengan Pipa Jadi Seperti Ini Metode Selanjutnya Yaitu Penggaruan Dengan Dari Sisi Binggir Binggir Ambil Ke Binggir Satu Dua Tiga Empat Ini Ada Empat Dari Pak Garu Dipotong Mungkin Pak Tukang Tadi Tidak Menyelesaikannya Untuk Tolak Dari Binggir Sampai Ketengah Sampai Selesai Tapi Ini Bahasanya Mengambil Jalur Lintas Itu Juga Dalam Dunia Pertukangan Laktor Juga Biasa Dilakukan Memangkas Pola Pengertanya Dari Sisi Waktu Nanti Bisa Terima Laktor Ketelan Ini Terlebih Ketaui Ketelan Pak Tukang Ini Itu Berasal Dari Ngawi Ngawi Itu Daerah Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Timur Dia Mboro Bahasanya Itu Mboro Untuk Mencari Nafkah Ini Keuntungan Dengan Sistem Penggarapan Dengan Metode Plaktor Manual Artinya Bukan Semis Bukan Modern Jadi Jangan Mengembangkan Oconomi Orang Yang Derekonomi Sampai Kebawah Nanti Kalau Sudah Selesai Seperti Ini Semua Ya Ini Namanya Dirambai Itu Proses Selanjutnya Yaitu Penghalusan Lahan Dengan Metode Melunakan Pipa Nanti Setelah Diadakan Perambahan Setelah Diadakan Perambahan Nanti Hasilnya Seperti Ini Jadi Akan Halus Sehingga Layak Untuk Ditanemi Dengan Pola Tanam Sistem Pindah Pipit Atau Sistem Pindah Tanam Pipit Nanti Yang Akan Ditanemi Pekerja Dengan Digautkan Dari Persamaian Tertulian Persamaian Itu Dekat Dengan Sawah Untuk Tutorialnya Silahkan Silahkan Mengklik Pada Channel Link Pada Deskripsi Atau Pada Komentar Kolom Komentar Yang Pertama Untuk Tutorial Gaut Yang Kita Ketahui Sahabat Tani Balap Pedirisa Untuk Langkah Selanjutnya Yaitu Nanti Itu Pekerjaan Pemopoan Sebelum Ditanami Itu Harus Dipopo Itu Tujuannya Pertama Menjaga Hubungan Dengan Tetangga Karena Dengan Tetangga Itu Tetangga Itu Ibaratnya Ada Beberapa Tetangga Kerja Ada Tetangga Rumah Dan Ini Tetangga Sawah Jadi Kalau Pemilik Sawah Itu Namping Itu Nanti Dia Seyukzanya Atau Sebaiknya Itu Memopok Nah Untuk Tutorial Mopoknya Atau Di Tutorial Mopoknya Bisa Dilihat Pada Channel Atau Video Full Penggarapan Sawah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Terkait Ini Semoga Cerita Ini Bisa Atau Review Ini Bisa Terkait 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 Terima kasih.